DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Sigit Karyawan Yunianto, beragendakan mendengarkan pidato pengantar penjabat wali kota Palangkaraya terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palangkaraya tahun 2025-2045. Penjabat wali kota Palangkaraya Heranugrahayu mengatakan rapat darah tersebut diusulkan salah satunya sebagai upaya menindaklanjuti pasal 65 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Rapat darah tersebut sebagai acuan pembangunan daerah jangka panjang dalam 20 tahun ke depan. Rapat darah tersebut menjadi jasar ujakan yang sangat-sangat penting untuk masa 20 tahun dalam hal ini 4 periode masa jabatan wali kota Palangkaraya. Yaitu 2025-2045. Nah itu yang harus dibikin alurnya. Program utama disesuaikan dengan kondisi geo yang ada di kota Palangkaraya. Rapat darah ini dapat menjadi dasar pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan di daerah meski telah berganti kepala daerah. Dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Antara TV, Rajip Rizali mewartakan.